Kamu bisa ngapain sama perempuan tadi di kantor? Kamu udah terlalu mabuk. Itu apa? Bukas cupang biar kamu. Pak Gunter. Pak Gunter saya pecat. Pecat? Kenapa, Pak? Bapak, sudah saya kasih kepecahan penuh di perusahaan ini. Tapi Bapak membuat hal tidak senonom. Maksud Bapak? Bela, tunjukin videonya. Baik, Pak. Apa yang Bapak lakuin? Sudah mencore nama perusahaan. Terlebih lagi Bapak sudah mempunyai istri. Jika istri Bapak tahu betapa kecohiannya melihat Bapak selingkuh di belakang ini. Pak, saya minta maaf. Saya mohon kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Saya berjanji tidak akan mengulangi seperti ini lagi, Pak. Pak Gunter, Bapak memang karyawan terbaik saya. Tetapi kalau Bapak seperti ini, saya harus ambil tindakan tegas. Keterlaluan kamu, Mas. Jadi kamu sudah tahu semuanya, Dan? Dari awal aku sudah tahu semua kelakuan kamu, Mas. Bagaimana aku pura-pura tidak tahu saja. Sekarang semuanya sudah semakin jelas, Mas. Aku mau tidak cerai. Cerai? Kamu bisa apa tanpa aku? Lihat, lihat. Mana ada laki-laki yang mau sama perempuan yang buruk-buruk. Syukur-syukur aku mau sama kamu. Jaga mulut kamu, Mas. Oke, kita lihat siapa yang bakal menderita. Aku atau kamu. Halo, sayang. Kamu di mana? Aku di rumah, Mas. Kenapa ya? Kamu sekarang ke sini ya. Ada hal penting yang aku mau bicarakan. Sayang, ada apa sih? Skandal kita tersebar di kantor. Loh, kok bisa? Kan kita ngelakuinnya diam-diam. Ada orang yang diam-diam merekam, terus ngelaporin ke atasan aku. Sekarang aku dipecat. Waduh, kalau dia pengangguran, aku gak bakal dapat jajan, dong. Kok kamu melatih imam aja sih? Gak apa-apa kok, Mas. Bukan cuma itu aja. Istri aku tahu, dan sekarang dia minta cerai. Wah, bagus dong. Berarti aku masih punya harapan untuk dapat harta warisan dia. Tenang aja, Mas. Aku akan terus temanin kamu kok. Tapi, nanti biaya kita gimana ya? Kamu tenang aja ya. Aku masih punya rumah yang bisa dijual. Tuh, kan? Aku bilang juga apa. Dia pasti masih punya banyak harta. Untung aja aku gak gegaba duluan. Aku capek. Aku misirah dulu ya. Kamu boleh pulang. Kamu gak mau nikmati aku dulu sebelum misirahat. Oke, boleh juga. Kita ke dalam, yuk. Ini rumah yang bakal aku jual, sayang. Makasih banyak ya, sayang. Aku seneng banget deh sama kamu. Mas Guntur.